Mengapa Lloyd tidak disuka? Halo guys Arlias disini Kali ini kita bakal membahas lagi karakter dari Indigo Park Dan kali ini kita bakal membahas karakter bernama Lloyd Sang Singa So tanpa berlama lama langsung aja Lloyd the Lion atau Lloyd Sang Singa adalah salah satu maskot di dalam taman Indigo ini Dia merupakan performer utama atau star dari attraction main stage theater Dia adalah host dalam area tersebut dan menghibur seluruh pengunjung yang ada disana Pada chapter 1 dia bakal muncul sebagai secondary antagonist karakter Nah pada cardboardnya dia terlihat seperti singa sirkus Yang sangat antusias dan juga energetik Mirip banget dengan karakter Sun pada daycare di dalam FNAF Security Breach Lloyd memakai kemeja biru dengan vase berwarna abu-abu Pau-nya berwarna biru juga dan dia memakai dasi kupu-kupu biru Main color dari karakter ini adalah warna biru Di sampingnya terdapat stand microphone yang mungkin digunakan untuk menghibur para pengunjung Nah pada chapter 1 ini ternyata kita bakal bertemu dengan wujud asli dari Lloyd Dia tertidur di tengah-tengah panggung dalam keadaan bersimbah darah Darah ini ada pada cakar dan juga sekujur tubuhnya Entah ini darah dari pengunjung atau darah dari Lloyd itu sendiri Sesuai dengan gambarnya hidung dari Lloyd juga ternyata berwarna biru Namun kali ini dia sama sekali tidak memakai kostumnya beda dengan yang ada pada cardboard Serta matanya terlihat sangat mengerikan dengan garis putih dan dikelilingi pupil hitam Pada saat Edward mencari kunci dalam teater ini Lloyd terlihat berkeliling dan sesekali terdengar suaranya mengintai Dia bahkan berusaha menjangkau Edward untuk pertama kalinya Namun terhalang oleh box yang terjatuh Setelah itu ketika player sudah bakal pergi dari sana Dia menyerang player dari belakang Untung saja berkat kriter kauf Jam tangan yang dipakai oleh Edward Mengeluarkan suara pitch tinggi Lloyd akhirnya merasa kesakitan dan kabur dari tempat itu Dan sampai disana aja pertemuan kita dengan si Lloyd Pada Ramley Railroad kita bisa melihat gelagat dari Ramley Yang terlihat sangat annoyed atau tidak menyukai Lloyd Bahkan bisa dibilang dia cukup membenci Lloyd Berbeda banget dengan persahabatan antara Ramley dan juga Molly Dia selalu terlihat kesal khusus pada Lloyd aja Nah alasan ini nantinya terkuak ketika kita mendapatkan banyak collectibles Yang ada di sepanjang Taman Indigo ini Dari sini kita bisa mendengarkan Ramley berkata hal ini Nampak jika dia sangat amat kesal Karena hanya Lloyd yang mendapatkan perlakuan spesial atau khusus Padahal maskot lainnya juga sama pentingnya Dan juga yang menjadi star di tempat ini atau maskot utama Itu harusnya Ramley Mengapa malah Lloyd yang mendapatkan perlakuan spesial dan berbeda Dan ternyata dari deskripsi di collectibles ini Kita bisa melihat jika Edward Soundplayer juga menyukai Lloyd Dan Lloyd merupakan karakter favoritnya Wajar saja bagi Ramley jika dia merasa panggungnya itu diambil alih Oleh Lloyd Sang Singa Namun sebenarnya hal ini tidak bisa dicegah Karena memang anak-anak pada umumnya lebih menyukai karakter Singa Karena mereka itu terlihat gagah perkasa Apalagi anak laki-laki ya Selain itu Lloyd juga ditunjukkan punya area teaternya sendiri Membuatnya terlihat makin keren, makin megah Dan pastinya menjadi favorit banyak anak-anak Ramley di sisi lain hanyalah seekor rakun Yang jarang banget dijadikan maskot Bukan juga merupakan hewan favorit banyak orang Namun menurut abang pribadi sih Abang jauh lebih suka karakter Ramley Karena tampilannya pada Indigo Park ini cukup lucu dan imut Oke balik lagi ke Lloyd Menurut abang Lloyd bakal kembali lagi Tapi bukan di chapter 2 sepertinya guys Karena chapter 2 mungkin bakal berfokus Pada Finley the Serpent Lloyd mungkin bakal muncul Di chapter 3 ke atas Namun next time kemungkinan Critter Cove sudah tidak bisa lagi mempan Pada Lloyd ketika dia kembali Seperti yang kita lihat pada karakter Molly Yang juga kebal terhadap jam tangan Critter Cove ini Oke sekarang kita bisa melihat Jika Lloyd itu bersimbah darah Tentunya sama seperti Molly Lloyd pasti diperlakukan kasar guys Oleh manusia dan karyawan yang bekerja di sana Buktinya ketika player pertama kali datang Dia langsung kabur Mungkin ketakutan Mungkin trauma Dengan keberadaan manusia Karena sebelumnya diperlakukan Dengan kasar Hanya sebagai hewan dalam kebun saja Kalau abang lihat pada texture model karakternya Di sana ada seperti bekas cambukan ya Mungkin ini bisa benar atau bisa salah juga Tapi abang melihatnya seperti bekas cambukan Kemungkinan si Lloyd ini juga dicambuk Ketika melakukan atraksinya Mirip seperti singa yang ada pada sirkes Terkadang hewan-hewan di sirkes ini Dicambuk oleh manusianya atau pawangnya gitu Dan percayalah guys Cambuk itu pasti menyakitkan Bagi para hewan ini Daerah dekat matanya juga mengalami pendarahan Abang gak tahu ini berasal dari dia yang dipukuli Atau ini berasal dari korban yang Lloyd serang Namun bagaimanapun Abang masih yakin Jika semua hewan atau maskot yang ada di dalam Indigo Park ini Diperlakukan dengan tidak baik Nah anehnya Ramli sangat tidak suka pada Lloyd Padahal di salah satu foto Terlihat mereka cukup dekat dan akrab Karena Ramli merupakan AI Atau Artificial Intelligence Jadi kemungkinan besar Ramli bisa nge-develop emotion Atau perasaan yang semestinya gak boleh ada Karena emotion ini yang akan membuatnya break the character Jadi Ramli itu sudah termakan oleh emosi Abang yakin jika seharusnya AI dari Ramli itu diciptakan Agar bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan para karakter lain Termasuk Lloyd Namun karena dia AI yang cukup canggih Dan bisa nge-develop emotion Dan dia melihat kalau perlakuan ke Lloyd itu spesial banget Beda dengan maskot lainnya Ramli menjadi iri dan mungkin tidak menyukai Lloyd seiring berjalannya waktu Nah yang aneh sebenarnya guys adalah fakta Kalau Lloyd tidak keluar dari area teaternya Berbeda dengan Molly yang berkeliling Dan memantau pergerakan dari player dari awal game Abang punya teori mengapa dia tidak mau berkeliling dari tempatnya Ada dua kemungkinan Yang pertama kemungkinan besar karena dia merupakan singa Yang punya ras yang mirip dengan kucing Kucing kalau ketakutan itu memilih tempat yang gelap Agar mereka merasa aman Kemungkinan Lloyd juga begitu Dia adalah eksperimen singa Yang ketakutan terhadap apa yang pernah terjadi di Indigo Park Makanya dia merasa lebih nyaman Jika berada di teater yang gelap dan dipenuhi dengan box yang banyak Kelihatan jika sebenarnya Lloyd punya trauma pada Indigo Park ini Tapi teori kedua abang mungkin lebih masuk akal Lloyd mungkin masih merasa dirinya adalah seorang performer Ketika dia dibuat atau diciptakan Dia didesain untuk melakukan atraksinya di dalam teater ini Jadi dia tidak meninggalkan tempat itu Karena masih merasa dia harus melakukan atraksi Padahal seluruh Indigo Park ini Sudah kosong dan ditinggalkan Tapi guys karena kita baru bertemu dengan Lloyd pada satu scene saja Di area teater ini Maka kita gak bisa langsung cepat-cepat mengambil kesimpulan Soalnya chapter 1 pada indie horror game Selalu punya lore yang masih sedikit atau masih tipis Dan bahkan pada chapter selanjutnya Selanjutnya alur lore atau alur ceritanya itu bisa muter 180 derajat Berbeda dengan chapter satunya Sesuai dengan perkembangan gamenya Namun abang berharap semoga saja Lloyd bisa dibuat lebih mengerikan Punya lore yang lebih dalam Layaknya catnap di Poppy Playtime chapter 3 Sebab mereka itu punya ciri-ciri yang mirip Satunya kucing, satunya singa Tentunya karakter ini masih bisa dibuat menjadi lebih seram lagi Oh iya guys Abang baru tahu Jika ternyata pembuat dari Indigo Park ini Adalah pembuat yang sama Dari game berjudul Garden of Banban Reincarnated Garden of Banban Reincarnated Itu adalah remake dari Garden of Banban Namun ternyata kreator dari Reincarnated ini Bermasalah dengan pembuat asli Banban Yaitu Euphoric Brother Jadinya dia menghapus nama Garden of Banban Menjadi Reincarnated saja Sang kreator ini berniat untuk membuat Garden of Banban menjadi lebih seram Kurang dari satu minggu Dan sepertinya dia berhasil membuat sebuah game Garden of Banban remake Dengan desain yang jauh lebih menarik Pastinya ini tidak disukai oleh kreator asli dari Garden of Banban Yaitu Euphoric Brother Jadinya si kreator dari Reincarnated ini membuat game-nya sendiri dengan nama Indigo Park Semoga saja dia berhasil membuat chapter selanjutnya menjadi lebih menarik Oke guys untuk hari ini abang pikir cukup sampai disini dulu Kita gak bisa banyak-banyak membahas Lloyd Karena memang lore-nya dan juga kemunculannya itu masih sedikit banget Namun abang yakin jika Lloyd adalah karakter yang masih bisa dibuat lebih baik lagi Dan bakal punya lore yang lebih keren Oh iya for your information guys Indigo Park ini bisa di download secara gratis melalui Steam Gratisan aja bisa sebagus ini Apalagi kalau kreator ini disupport oleh orang-orang yang suka dengan game yang dia buat Oke guys abang ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai Buat yang baru hadir dan menemukan channel Bang Atlias Abang ucapkan selamat datang Kalian sangat di welcome di dalam channel ini So sampai jumpa di video abang selanjutnya Thank you And have fun